Luiz Ma'luf alias Sui salah dong. Nenggapi itu loh. Saya nggak menenggapi apa. Secara implisit kamu sudah menyatakan Luiz Ma'luf alias Sui dengan Father Totalini alias Sui itu adalah dua orang yang salah. Secara implisit. Ya, dua. Christian Arab secara keseluruhan. Sama sepertinya Christian di Indonesia mengatakan Allah itu proponen dalam Christian terus kalian ambil, kalian menjadikan bukti. Hei, hei, hei. Hei, hei. Kamu tahu nggak kitab Al-Munjid ini ini dipakai pedoman dalam memahami Bible oleh orang Christian aliran Timur Tengah. Kamu udah tahu sejarahnya belum? Gitu loh. Luiz Ma'luf alias Sui Satu itu proponen disitu. Iya, berarti orang ini salah dong. Luiz Ma'luf alias Sui berarti salah dong. Nah, itu mereka ngomong. Memang tidak mewakili orang Christian Arab. Hei, oke. Sekarang gini. Gampang, 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 gampang. Gampang, Mareh. Oke. Tolong cariin orang Christian Timur Tengah yang menyalahkan dua orang ini. Oke. Itu aja gampang. Demian, Demian. Demian, Demian. Dengar saya, Demian. Nak Demian. Adek Demian, dengar saya dulu. Kamu, kamu. Saya tahu kamu panik. Dengar dulu. Saya bawa dokumen. Saya tahu kamu panik. Santai, jangan terguncang. Serang kayak gini. Serang gini. Serang gini. Carikan saya dokumen dari kalangan Kristen Arobia. Ya, Kristen Arobia yang menyalahkan dokumen dari dua father ini yang saya tunjukkan. Father Louis Al-Makluf Al-Yasui dengan Father Toteloni Al-Yasui. Silahkan carikan dokumennya. Linya, beresit satu. Oh, oke. Berarti ya kalau kamu kalau kamu mau pakai asumsi ya saya enggak ladenin gitu loh. Karena masalahnya kamu enggak punya otoritas gitu loh. Kalau saya ngomong pakai dokumen saya. Bang Denny, Bang Handi, diambil alih-alih lagi aja Bang Handi. Belum layak nih untuk turun ngomongin teks ini. Memang enggak bisa tunjuk dokumen dia. Iya, baik. Jadi benar. Tunjukkan kitab suci bukan dokumen. Kitab suci. Oke, pertanyaannya gampang. Kalau Demian itu kitab suci yang mana yang di Bibals ini yang benar? Ada TB, ada TL yang mana? Bingung juga kan? Ada ND. Gak apa? Coba kitab suci yang mana? Umat Kristen ya. Ada TB, ada TL. Teologis itu, Pak. Ya enggak apa-apa. Kebenar jelas dia. Kalau yang benar ini ya oke. Berarti yang pakai TL itu salah. Ini gitu, Pak. Ini Pak yang gampang gini. Saran saya Demian debatnya teologi aja. Teks itu sulit untuk kamu gitu loh. Rumit. Karena teks itu harus bisa nunjukin dokumen. Itu masalahnya. Dokumen saya kan kitab suci. Iya. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang mana yang kamu mau pegang? Ibrani. Bisa. Indonesia juga bisa. Misalkan kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu kan bukan proper name. Itu kerja mahan dari apa. Oh, pakai Ibrani. Kamu bisa baca Ibrani? Bahasa Hebrew pun dari satu-satu kan bukan proper name. Kamu bisa baca Ibrani? Enggak saya nanya itu. Boleh saya tes? Boleh. Boleh. Serius? Serius gak nih? Iya, gak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Saya bawakan kitab Yahudinya langsung. Kalau saya hard copy adanya saya. Sudah belajar. Iya, bagus. Kalau sudah belajar ya gak apa-apa. Saya suka sama orang yang sudah belajar. Sebentar nih, Mian. Coba ini dibaca. Bacanya apa ini? Gak kelihatan itu. Sebentar ya. Coba. Kelihatan. Jangan digerakin. Ya. Tanpa nikut saya gak bisa. Gak bisa baca. Oh, kalau gak ada nikutnya gak bisa. Oh, gak bisa. Oke. Ini dibacanya apa ini? Layarnya dilap dulu itu. Kabur juga. Iya. Ini dibaca apa? Kabur. Udah digedein tuh. Udah digedein tuh. Jauh itu. Udah digedein tuh. HC. HC ya. HC. Maksudnya gak kelihatan itu. Kalau di aplikasi aja di aplikasi. Di itu gak kelihatan. Oke, oke. Emang gak bisa baca. Belum bisa baca Bang. Di aplikasi itu gak. Kelihatannya kecil gitu. Enggak, kalau di aplikasi nanti kamu lihat dulu gitu kan. Di interlinier. Itu udah bahasi alasan kayak gitu. Samuel Siahaan pernah mempraktikan itu sama saya. Loh di screen aja gak usah ditunjukin. Ditunjukin apa namanya. Ayatnya. Saya gedein lagi. Saya gedein lagi nih ya. Saya gedein lagi. Saya gedein. Bila perlu saya screen disini. Sebentar. Biar tidak bergerak. Pak Jul, saya minta cohos Pak Jul. Ini terakhir Bro Reski. Ini terakhir Bro Reski. Sebentar Demian. Ini terakhir Bro Reski. Kayaknya Anda belum bisa dah. Untuk diskusi sama Bro Reski. Nanti diskusi sama kita aja disini. Nah, coba baca ini. Coba baca ini. Diklik dong yang morehnya. Lehasmid. Hah? Lehasmid. Lehasmid. Dibacanya gitu. Vokalnya Lehasmid. Ini kan ada Sheva. Harusnya dibaca mepet. Kenapa kamu bacanya gak mepet? Ini ada Sheva ini. Kebaca gak ini Sheva? Sheva itu kan dibacanya epepet. Bukan Lehasmid datar gitu. Lehasmid. Cuman. Harusnya singkat. Harusnya dibaca singkat. Lehasmid. Leah dibacanya. Kamu berarti masih belum bisa baca. Oke. Sampai situ belum layak ngomong teks, Pak. Oke, oke, oke. Belum layak ngomong teks. Karena itu. Iya, tapi kamu salah. Tapi kamu salah baca Sheva-nya. Sheva-nya. Di sana ada Sheva-nya. Gini aja moreh. Gampang. Yang gampang gini. Nah. Tuh. Tuh. Apa tuh? Coba itu. Kamu tahu gak? Kamu tahu gak itu yang di bawah lamet itu tanda baca apa itu? Sheva. Nah, saya kan mau tanya. Sheva itu untuk membaca Sheva itu aturannya seperti apa? Dalam standar mesorah teks. Kalau misalkan Sheva itu di kalimat pertama biasanya itu dibaca. Kalau misalkan di huruf ke-2, huruf pertama itu biasanya dibaca. Kalau huruf ke-2 biasanya gak dibaca. Kalau misalkan AIN pakai Sheva itu bisa dibaca. Itu loh. Memang benar bisa dibaca. Tapi cara bacanya gimana? Saya tanya coba. Oh, gitu kan. Oh, gimana? Kamu kalau ngarteng itu. Ya udah, udah, udah. Selesai itu. Sekarang gini nih. Sekarang gini. Saya dimana coba. Salahnya. Salahnya kamu membacanya vokalnya datang. Lele di sana harus dibaca. Itu setengah harkat kalau kata dalam bahasa Arabnya ya. Harus dibaca pendek gitu. Sedangkan kamu tidak membacanya pendek gitu loh. Jadi seperti itu. Itu salah. Ya gak bisa suka-suka. Ya gak bisa suka-suka kamu lah. Itu ada tanda-tanda. Saya bingung. Saya bingung omornya. Ini. Si Demian gak pernah sekolah di Israel. Morae pernah sekolah di Israel. Sekarang saya ingin tanya sama bro. Ini kayak ngajar-ngajar berenang ke Ika. Iya. Nah itu dia. Pertanyaannya kedua gini, Morae. Ini Iwan Vilas Mua. Misalkan ada satu saat di persidangan. Ya, betul. Ya, ada satu saat persidangan. Jangan di Mio dong. Jangan di Mio dong. Jangan di Mio. Sebentar. Ya dengerin dulu deh. Dengerin dulu deh Mian. Kita mulai kan. Kita fokus aja. Yang lu pergunakan istilah Arab di Biblemu. Nanti lu terangin gitu. Itu aja. Ya lu mau kombinasi antara tekstual sama teologis. Monggo. Tapi kalau anda berbicara sama Bro Reskin gak nyambung. Jadi silahkan siapkan menerasiar. Kita diskusi sama Demian satu-satu. Tapi ini Demian tuh orangnya kan sendiri nih gitu loh. Jadi satu-satu aja. Biarkan dia jelaskan dari. Bang Andi. Saya jelasin standar Mesorah dulu ya dalam standar Sheva ya. Dan saya bisa tunjukin literasinya kalau saya. Ini mau dilaikkan Pak. Taduh sebentar aja. Nggak lama. Lima menit Bang. Buat menjelaskan standar pembacaan Mesorah teks. Ya. Sheva itu kalau di awal itu dibaca epepet. Epepet alias pendek gitu loh. Atau setengah vokal dibacanya. Bukan dibaca mati. Kalau dibaca mati baru di kedua. Itu memang betul gitu loh. Cuma untuk dibaca hidup itu setengah vokal dibacanya. Makanya kamu coba ikut kelasnya Ibu Rita Wahyu. Ada di sarapan pagi di sana. Bisa dicek kalau kamu nggak percaya sama saya. Nggak tahu. Sekarang saya tanya. Lalu dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Ada nikut dikut apa aja di situ. Dengar dulu, dengar dulu. Nggak tahu. Dengar dulu. Katanya Pak Kari berani. Dengar dulu. Kamu kebiasaannya robo. Nggak, bukan nggak tahu bilang. Kamu tuh kebiasaan menggiring orang untuk opini kamu. Kamu memang orang lain. Kamu suka membaca orang lain menjawab. Giliran kamu, ditanya kamu nggak jawab. Kamu malah mengalihkan gitu kan. Yang mengalihkan tuh kamu. Sekarang gini. Kamu membaca Seva aja. Tadi kamu kebiasaan lalu kamu ngomong ke saya gitu kan. Ya suka-suka saya dong mau bacanya gimana. Nggak bisa begitu, bro. Nggak bisa begitu. Membaca teks itu harus sesuai dengan saya. Nggak mau satu-satu dong siapa yang mau dengar. Bisa di YouTube nggak bang? Saya mau menjelaskan tentang Seva nih. Biar nggak salah kaprah di sini. Saya sih kasih yang sama Demian. Demian, biarkan dulu dia. Nanti habis ini kita berdua. Nanti, kamu kalau orang bicara kamu, Demian. Nanti, saya nggak ngerti gini. Saya nggak ngerti gini. Ibunya dia kok bodoh sekali gitu. Tidak bisa mendidik anak dengan beretika gitu loh. Bentar, bentar, bentar. Jadinya gitu saya berpikirnya gitu loh. Abis ini kita Demian. Biarkan dulu bro Rezki menjelaskan kepada kita semua. Bukan ke bro Demian menjelaskannya. Abis ini kita dialog bro Demian. Anda setempat dulu. Dan saya juga bisa menjelaskan ini. Nanti di channel saya. Kenapa saya di sini nggak mau menjelaskan ini? Karena saya mau dijelaskan nanti di channel saya. Bahasannya tentang ini. Sheva itu dibaca e-pepet jika muncul di huruf pertama. Jadi dibacanya setengah vokal. Bukan dibaca mati memang. Bisa dibaca hidup. Tapi setengah vokal. Jadi harus mepet dibacanya. Dengan vokalnya E. Condongnya E. E. Seperti itu. Itu Sheva. Makanya saya heran. Ketika ada Sheva kok dibacanya panjang latar-latar aja. Lalu dia bilang. Ya suka-suka saya mau baca gimana. Nggak bisa kayak gitu. Huruf Ibrani. Nanti dulu bang. Nanti dulu bang. Jangan dipotong dulu bang. Huruf Ibrani. Itu aturan pembacaannya yang mesora. Sama seperti dengan huruf Arab. Harkatnya harus sesuai. Gitu loh. Makanya saya bilang. Demian ketimbang ngomongin teks. Masih mending kamu ngomongin teologis aja. Seperti biasanya. Itu lebih cocok untuk kamu. Gitu loh. Seperti itu. Oke. Wah itu aja bang. Saya mau persiapan. Soalnya mau live. Nanti Demian bisa masuk ke live saya. Iya. Bapak tau ya. Oke baik Demian. Malam ini kita bahas. Ada Pak Nyoman bantu Anda gitu ya. Apa maksudnya? Ini topiknya nih. Siapkan 5 menit nih. Tamiah ke depan live. Apa maksudnya? Ada kata Allah. Ada kata Rasul. Dan seterusnya di Bible Anda. Anda bisa jelaskan seperti apa nanti. Itu topiknya. Dipersiapkan. Saya kasih waktu 5 menit. Bersiapkan. Saya udah jatuh juga. Jadi satu jam ke depan. Lo ikuti gue. Gue rumu. Awas kekola. Enggak. 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 Nanti ikutin kata-kata saya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa kembali di JCC. Malam ini kita live bersama. Saudara kita ada Demian. Ada Panyoman. Saudara kita bahas lagi yang fenomenal. Yang sering menjadi perdebatan istilah-istilah. Yang ada dalam Al-Quran. Yang diklaim ada juga di dalam Bible. Tapi artinya berbeda. Oke baik. Kita sambut dulu kepada Saudara Demian yang cukup sudah banyak malam melintang. Katanya sudah belajar Hebrew. Terserah Mas Demian mau campurkan tekstual dengan apa saja. Yang penting Anda bisa menerangkan kepada kita semua. Silahkan memperkenalkan diri Mas Demian. Monggo. Ya begini. Saya enggak pengen ngomong banyak lebar soren. Saya ada jadwal ibadah bro. Jadi mohon maaf ya. Ya udah lu ngomong aja sekarang. Silahkan. Saya tengok aja ya. Mengenai kata Allah. Yang tadi. Kata Allah ini belum munculnya agama Islam. Kata Allah ini sudah digunakan oleh orang Kristen Arab. Kejampic. Kasihnhaya. Ya udah. Aku.